Halo semuanya, selamat datang di video saya selanjutnya Saya bikin video ini untuk menjawab sebuah pertanyaan dan ketakutan dari teman-teman yang banyak di kolom komentar video-video saya Tapi sebelumnya like dulu, komen, dan subscribe, serta bagikan Karena saya sudah membuat banyak video di channel ini tentang cara menutup aksa mandiri, asuransi BRI Life, dan lain-lain yang semoga bisa bermanfaat buat teman-teman Nah jadi bagaimana sih memastikan bahwa kening kita itu masih aman, tidak dipotong oleh telemarketing asuransi sesaat setelah kita ditelepon Jadi banyak teman-teman yang takut, saya tadi ditelepon tapi saya matikan langsung, itu aman gak ya, dipotong gak ya uang saya Saya tadi ditelepon, saya sudah kasih data, data saya itu aman gak ya, kayak gitu Jadi saya jelaskan teman-teman, asuransi telemarketing itu dia menawarkannya lewat telepon Jadi misalnya Aksa, ada Aksa Mandiri yang by phone-nya, ada BRI Life atau BNI Life ada yang by phone, kayak gitu Jadi macam-macam lah ya, saluran pemasarannya gitu Nah sifatnya mereka itu merekam percakapan teman-teman Jadi kalau teman-teman pas ditelepon, biasanya diiming-imingi dengan penawaran untuk nasabah prioritas, nasabah khusus, atau penawaran spesial, macem-macem Itu kalau teman-teman mengiakan atau memberikan data teman-teman misalnya Karena mereka kan bahasanya itu sengaja diatur yang mengarahkan teman-teman untuk menjawab iya, iya, iya Padahal kita waktu bilang iya, iya itu iya dalam arti meresponi omongan dia Tapi bagi mereka itu iya, mengiakan bahwa teman-teman pengen ikutan asuransinya Jadi seperti jebakan Batman lah ya, kurang lebih Nah jadi kalau teman-teman sudah mengiak-iak-iakan dan di rekening teman-teman ada saldo asuransi Eh ada saldo, kemungkinan teman-teman saldonya akan langsung di-debat Apalagi teman-teman sudah memberikan informasi seperti nama, tanggal lahir, dan lain-lain gitu ya Itu kemungkinan besar diikutkan Nah teman-teman akan di-debat cara membatalkannya gimana Datang ke, kalau dia kayak aksa, aksa mandiri bisa datang ke banknya Bukan menutup lewat si petugasnya, bukan Tapi untuk meminjam telepon si petugas aksanya Karena kalau pakai hape sendiri nanti usah banyak habis Karena itu channel saluran penjualannya beda, tidak bisa ditutup di cabang Jadi ditutupnya harus langsung membayar telepon lagi Kayak gitu, nah di bawah 14 hari kalau langsung ditutup itu orang kembali Nah kalau kayak Cikna yang gitu-gitu ya mungkin bisa datang ke rekening teman-teman Karena kayak Cikna itu kan bekerja sama dengan beberapa bank Kalau teman-teman banknya misalnya BCA atau CIMB mungkin Ya datang aja ke banknya, saya rasa itu bisa minta pinjam teleponnya untuk menghubungi pihak Cikna Dan kalau pakai hape sendiri takutnya banyak pulsa habis tapi gagal gitu Karena biasanya banyak kejadian seperti itu Nah kayak gini teman-teman, jadi kalau bilangnya tidak-tidak pas ditelepon aman mantap Kalau misalnya begitu ditelepon langsung dimatikan itu juga oke santai saja Tidak akan diikutkan Intinya mereka hanya bisa mengikutkan teman-teman Kalau pertama di rekening ada saldo Tapi kalaupun teman-teman di rekening tidak ada saldo Tapi teman-teman mengiyah-iyahkan nanti begitu ada saldo langsung dipotong Jadi pertama ada saldonya Yang kedua teman-teman mengiyahkan Otomatis itu nanti dipotong Selebihnya kalau teman-teman merasa tidak menjawab iya Teman-teman nanti tidak akan diikutkan oleh asuransi teleponnya Jadi tenang saja Pahami cara kerjanya Oke teman-teman terima kasih